Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulil wabarakatuh Calon tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat ini Saya yakin Calon jamaah haji sedang mempersiapkan Perbekalan mereka sebaik mungkin Selengkap mungkin Ada yang mempersiapkan pakaian Agar tidak kehabisan pakaian disana Ada yang membawa Mie instan misalnya Atau makanan khusus Atau obat-obatan Agar ia tetap dapat bertahan dengan baik Dalam kondisi yang sehat Ketika mereka sedang mengerjakan ibadah haji Tapi tahukah Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya calon jamaah haji Bahwa disamping Calon jamaah haji harus mempersiapkan Pakaiannya Obat-obatannya Makan dan minumannya Mereka pun juga harus mempersiapkan Sebuah perbekalan yang lebih mulia dari itu Yang lebih urjan dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam ayat tentang ibadah haji Dalam surat Al-Baqarah S197 Wa tazawwadu fa'inna khairazadi taqwa Dan berbekallah Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Simaklah apa yang dikatakan Shureh al-Iraqi Ketika beliau mengatakan Al-Hajju Qalil Ketika ada seseorang di sampingnya yang menyeletuk Ma'aktharul haja Betapa banyak orang-orang yang beribadah haji pada tahun ini Apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar Ibnu Umar langsung mengklarifikasi Beliau mengatakan Ma'akallahum Yang benar-benar mengerjakan ibadah haji itu sangat sedikit Allahu Akbar Walaupun Dengan kasat mata Jamaah itu banyak Jamaah itu ribuan Namun Ibnu Umar mengatakan Yang benar-benar mendapatkan haji Yang mabrur Itu sangat sedikit sekali Kalau itu terjadi Di masa Ibnu Umar Di masa Shureh al-Iraqi Bagaimana di saat ini Oleh karena itu Di samping kita mempersiapkan Perbekalan kita Pakaian kita Perlengkapan kita Bahkan makanan-makanan kita Obat-obat kita Dan berbekallah Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Apa itu ketakwaan Ketakwaan adalah menggabungkan antara ikhlas Dan mengikuti tuntunan Nabi SAW Calon jamaah haji Di saat-saat ini Kita perlu menjaga keikhlasan kita Kita perlu membersihkan hati kita Jangan sampai kita ingin berangkat ke sana untuk dipuji orang Jangan sampai motivasi kita Mengerjakan ibadah haji Agar ada huruf H besar Di depan nama kita Lalu kita puas dipanggil Pak Haji Oleh masyarakat kita Jangan sampai itu terjadi Karena apapun Yang kita lakukan Di tanah suci Dan sebanyak apapun Harta yang kita keluarkan Jika tanpa keikhlasan Maka Allah tidak akan terima Allah berfirman dalam hadith kudsi Yang dirawatkan Imam Muslim Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu Barang siapa yang beramal Simaklah Allah mengatakan barang siapa yang beramal Bukan bermaksiat Bukan melakukan kemungkaran Namun Allah mengatakan barang siapa yang beramal Lalu ia menjadikan makhlukku sebagai sekutu bagi diriku Aku tinggalkan dirinya dengan pihak yang ia tuju Allah tidak butuh dengan haji kita Allah tidak butuh dengan umrah kita Allah tidak butuh dengan tawaf serta sa'i kita Oleh karena itu Jagalah keikhlasan kita Pada saat kita mengerjakan ibadah haji Dan pada saat kita akan berangkat ke tanah suci Lalu jagalah keikhlasan kita Pada saat nanti kita kembali dari tanah suci Jangan terpukau dengan pujian orang Jangan terpukau dengan sanjungan orang Jangan terpukau dengan gelaran orang Kita dipanggil Pak Haji atau Bu Haji Karena apabila hati kita menikmati pujian tersebut Hati kita menanti pujian tersebut Maka ibadah haji kita bisa tidak diterima oleh Allah SWT Lalu bekal yang kedua Pastikan sebelum kita berangkat ke tanah suci Kita mengetahui manasik haji Rasulullah SAW Karena Nabi bersabda Kepada calon jamaah haji Ambilah dariku manasik haji kalian Kita diperintahkan untuk manasik haji Sesuai dengan manasik Rasulullah SAW Kita diperintahkan untuk berikram Sesuai dengan ikram Nabi Kita diperintahkan untuk bertalbiah Sesuai dengan talbiah Nabi Kita diperintahkan untuk tawaf Untuk sa'i Untuk mabid Untuk wukuf Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW Oleh karena itu Persiapkan diri kita sebelum keberangkatkan kita Bertanyalah kepada orang yang mengerti bagaimana manasik haji Nabi SAW Bacalah hadith-hadith Nabi SAW Hadis jabir tentang manasik haji Nabi Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita memiliki buku panduan Yang berdasarkan Al-Quranul Karim Dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih Alangkah ruginya kita Ketika Allah mengundang kita Lalu kita berhasil berangkat ke sana Namun ternyata tawaf kita keliru Sa'i kita salah Lempar jumrah kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Mabid kita bermasalah Bisa jadi ini haji pertama dan terakhir kita Bisa jadi ini kesempatan kita Untuk menginjakan kaki kita di tanah haram Oleh karena itu Berbekalah Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Keikhlasan Yang digabungkan dengan Kesesuaian terhadap sunnah Nabi SAW Jangan mengharapkan pujian orang Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat haji Dan apapun yang kalian kerjakan Maka Allah melihat Bukankah ayat ini sudah cukup bagi kita Walaupun tetangga kita tidak melihat ketika kita tawaf Walaupun teman kita tidak tahu ketika kita sa'i Walaupun teman-teman kita tidak melihat ketika kita wukuf dan meletaskan air mata Tapi Allah memberikan jaminan kepada kita Dalam surat Al-Baqarah 197 ini Dan apapun yang kalian lakukan Dari kebaikan Dari amal soleh Tawaf kita, sa'i kita, lempar jumrah kita, mabit kita, zikir kita Allah mengetahuinya Allah melihatnya Dan cukuplah Allah sebagai Pihak yang melihat kita Aku lukali hadha Wa astaghfirullahali Wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Roja TV Saluran Tilawah Al-Quran Dan Kajian Islam